Kota terlarang adalah sebutan suatu kompleks istana yang berada di kota Beijing, China. Tempat ini merupakan bekas istana kekaisaran China dari dinasti Ming hingga akhir dinasti Qing, yaitu tahun 1420 hingga tahun 1912. Kota terlarang ini berfungsi sebagai kediaman kaisar dan tempat tinggal bagi keluarga kerajaan. Saat itu kota terlarang juga dijadikan sebagai pusat upacara kerajaan dan pusat pemerintahan selama hampir 500 tahun. Dan berikut ini adalah sejarah kota terlarang selengkapnya. Nama resmi dari tempat ini adalah Zijin Cheng dan jika diartikan secara harfiah adalah kota terlarang ungu. Namun nama Zijin Cheng baru digunakan secara resmi di tahun 1576. Nama Zijin Cheng adalah nama yang memiliki arti filosofi. Kata Zi atau ungu mengacu pada bintang Ziwei yang dalam kepercayaan China kuno adalah tempat dari kaisar langit. Kemudian kata Jin atau terlarang merujuk pada salah satu peraturan dalam istana, bahwa tidak ada yang bisa masuk atau meninggalkan istana tanpa izin dari kaisar. Dan kata Cheng berarti sebuah kota. Pembangunan kota terlarang ini berawal ketika putra dari kaisar Hongwu yang bernama Zudi menjadi kaisar Yongle. Ia memindahkan ibu kota kerajaan dari Nanjing ke Beijing. Dan pembangunan pun dimulai pada tahun 1406. Konstruksi berlangsung selama 14 tahun dan mempekerjakan lebih dari 1 juta orang. Salah satu bahan pangunan yang digunakan adalah kayu berkualitas tinggi, yang bernama kayunanmu. Karena kayu ini memiliki tekstur yang lunak sehingga mudah untuk dibentuk, tapi memiliki ketahanan yang tinggi. Kayu jenis ini juga biasanya digunakan untuk pembangunan kapal di China. Selain itu istana ini juga dibangun dari balok-balok besar, batu marmer yang diambil dari tambang di dekat kota Beijing. Kemudian lantai dari ruang utama dibuat dari batu bata khusus, yaitu batu bata paping yang dipanggang dari kota Shouzou. Di dalam kompleks bangunan ini terdapat 980 bangunan yang masih berdiri. Dari tahun 1420 hingga 1644, kota terlarang adalah pusat pemerintahan dari dinasti Ming. Namun pada tahun setelah itu, terjadi berbagai pemberontakan, yang kemudian berakhir dengan perpindahan kekuasaan, bahkan beberapa bagian di dalam kota ini pernah dibakar. Dan perpindahan kekuasaan tersebut pun beralih ke dinasti Qing, yang dikuasai oleh Kaisar Sunzi. Kemudian dua abad setelah itu, tepatnya di tahun 1860, pasukan Anglo Perancis mengambil alih kota terlarang dan mendudukinya sampai akhir Perang Opium. Setelah menjadi istana bagi 14 Kaisar dari dinasti Ming dan puluh Kaisar dari dinasti Qing, kota terlarang berhenti menjadi pusat politik Cina pada tahun 1912 dengan turunnya tahta dari Puli dan dia pun menjadi Kaisar Cina yang terakhir. Dan akhirnya ia diusir dari kota terlarang setelah kudeta yang terjadi pada tahun 1924. Kota terlarang telah dinyatakan sebagai situs warisan dari dunia pada tahun 1987 oleh UNESCO sebagai istana kekaisaran dari dinasti Ming dan Qing, karena tempat itu mempunyai pengaruh yang signifikan dalam perkembangan arsitektur dan budaya di Tiongkok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!